Intro Baik, ini adalah segmen penutup. Saya ingin kembali. RUU KUHP, masihkah terbuka peluang, masukan-masukan, kritikan-kritikan yang dilontarkan dari berbagai pihak, itu diakomodir? Tentu ya, selama, selama, rapat paripurna DPR yang berarti itu pembahasan undang-undang pada tingkat kedua, itu belum mengetok, masih terbuka. Undang-undang perbukuan misalnya, bahkan sudah disetujui pada pembahasan tingkat pertama, tingkat satu. Kemudian karena ada persoalan, maka di paripurna dibatalkan dan kemudian kami bahas ulang, ada penyesuaian. Nah, apalagi ini di Pleno Komisi 3 saja belum. Pleno Panjah saja belum mengambil keputusan. Jadi masih jauh, masih terbuka. Karena itu, teman-teman masyarakat sivil silahkan berilah kepada masukan. Tetapi tentu ya, kalau ada 10 masukan, kami hanya ambil 3 karena yang lainnya kami mendengarkan pendapat yang lain. Yang juga kemudian dianggap kami ini tidak mendengarkan elemen masyarakat sivil. Banyak hal lah yang kami juga ambil dari masukan-masukan, teman-teman masyarakat sivil. Termasuk ketika merumuskan pasal-pasal tindak pidana korporasi. Oke, apakah kemudian akan masukan-masukan ini? Seberapa optimis masukan ini akan termasuk dari masukan yang akan didengarkan Pak Lode? Akan ikut lagi dalam pembahasan sebelum ini di Ketop Palu? Ya, kami besok akan diundang oleh Menko Polukam dengan Pak Menteri. Kita akan mengemukakan kembali masukan-masukan kami. Karena memang kami melihat dari draft yang ada sekarang itu masih banyak pertanyaan yang mengganjal di KPK dan di masyarakat. Itu pertama. Yang kedua adalah kita selalu berharap bahwa pembaruan hukum di negeri kita ini kan salah satunya untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satunya. Dan kemanfaatan tentunya. Tetapi terus terang dengan RKHP ini saya lihat bukan menciptakan kepastian, tapi menciptakan ketidakpastian atau kekacauan bahkan hukum. Yang ketiga, ini terakhir. Pada tahun kemarin saya dengan Pak Menteri Janji Legasi Republik Indonesia dalam United Nations Convention Against Corruption, Conference of the Party gitu. Pak Menteri Keto Legasi, saya wakil gitu. Saya terus terang kaget. Saya pada saat itu diundang untuk bicara dengan yang dari Perancis, KPK Perancis. Padahal ini kan undang-undang tindak pidana kita, undang KUHP kita ini dipinjam Belanda dari Perancis, terus dia bawa lagi ke kita, ke Indonesia. Tiba-tiba saya tanya nih Ketua KPK-nya Perancis yang satu meja dengan saya. Saya bilang, ini diatur di mana tindak pidana korupsi di negeri kamu? No, we just established one years ago, dia bilang gitu. Jadi undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, which is not covered by our criminal code. Saya bilang, kamu di Perancis punya tindak pidana khusus? Iya. Jadi maksud saya ini Perancis saja dia buat tindak pidana khusus untuk korupsi. Sekarang kita mau masukin lagi dalam KUHP. Ya menurut saya, sikap pemerintah perlu kita pertanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi begini, berarti belum ada kesesuaian dalam melihat norma-norma yang ada. Jadi saya pikir Pak Laude, tidak tepat juga kalau kemudian apa yang sudah dibahas oleh pemerintah dengan DPR dianggap ketidakpastian, bahkan kemudian dalam mana putih, kekacauan. Saya pikir itu harus dicabut pernyataan itu. Karena selama ini juga KPK tidak pernah mengirim orang yang mumpuni, yang mampu menjelaskan secara utuh. Apa yang dikehendakinya gitu loh. Ya, kemudian merajuk keluar karena kemudian alasan-alasannya tidak bisa kemudian diapamodil. Seharusnya kirimlah orang yang mumpuni, yang mampu menjelaskan semuanya. Bukan merajuk keluar kemudian nggak datang lagi gitu loh Pak Laude. Itu kita harapkan karena ini juga sebenarnya menyeratkan bahwa KPK selama ini selalu tergiur dengan penindakan-penindakan. Seharusnya KPK bicara tentang pencegahan. Pencegahan bagaimana kemudian negara ini tidak dikorupsi oleh maling-maling itu. Jadi bukan kemudian ketika ada isu, ada kemudian ada informasi seolah-olah ingin melemahkan KPK. Saya pikir tidak seperti itulah Pak Laude. Bagaimana Bang Ferry? Jadi Bang Nasir, Bang Arsul, kita setidaknya malam ini sepakat satu hal. Bahwa jeket Pak Menteri itu bagus. Ya tapi kita berbeda pandangan bahwa gagasan pemerintah untuk terlibat dengan keinginan DPR mengganggu proses upaya pemerintahan korupsi. Tapi dari mana tau jeket Pak Menteri itu bagus? Karena warnanya sama dengan cara. Jadi kita tidak setuju dengan itu karena faktanya. Di pasal 50 ayat 2 itu kita akan bisa melihat misalnya. Di sana ditentukan di dalam surat Presiden kepada Menteri ada materi-materi apa saja yang dibahas. Begitu kita tahu ternyata dalam surat Presiden ada materi yang berkaitan dengan pembahasan tipikor untuk masuk ke UHP. Kita tahu Presiden tidak serius dalam pemberantasan korupsi. Jadi buka ke publik ini memang keinginan Presiden, keinginan Pak Menteri, atau memang keinginan partai politik di DPR yang memaksa Pak Menteri. Saya koreksi dulu, saya koreksi dulu. Ini kan undang-undang ini dibahas oleh para pakar jauh-jauh sebelumnya. Bahkan sebelum saya jadi Menteri. Para priori yang lalu. Jadi ini kan sudah saya yakin. Saya yakin kepada pakar-pakar Kauhapidana yang pasti juga punya integritas. Jadi saya pikir kita harus berpikir, jangan seujok. Kita ini semua harus didudukan dalam perspektif dan kepala yang dingin. Yang susahnya ini kan teman-teman ini, ya Ferry dan lain-lain. Langsung ribut di apa, langsung di. Supaya Pak Jokowi itu langsung begini. Langsung tuding dia ini kan. Gak sehat juga. Ini musim-musim politik. Apakah itu yang dilakukan aliasi? Nanti dilakukan, dibilang. Singkat penutup bagaimana teman-teman dari cewek. Jadi gak bagus dong. Gak mungkin lah kita bermain politik. Bahwa kemudian masyarakat sipil punya posisinya sudah jelas. Agree to disagree itu kan sesuatu yang wajah. Tapi yang pasti kita juga punya alasan yang valid. Dan didasarkan juga dari draft yang terbaru juga. Yang kami terima. Yang aliansi juga terima. Saya sudah katakan. Itu bimu diri politik. Tidak ada pengenian kita untuk itu. Jadi bukan ingin membahayakan KPK. Tidak. Ini membahayakan KPK sebenarnya. Hanya barangkali. Sudah habis waktunya. Terima kasih banyak. Mispersepsi. Terima kasih banyak. Dan saya khawatir jangan-jangan ini tidak akan selesai nanti. Besok mau dibahas di Menkopol Hukam. Jangan-jangan memang tidak akan selesai. Selesai. Kalau pertemuan. Apalagi kalau Ketua DPRnya bilang 17 Agustus akan diberikan sebagai kado. Itu kan keinginan. Sebagai kado. Jangan-jangan. Tapi kalau sebagian orang menganggapnya bukan kado. Ini menjadi persoalan lagi nantinya. Tapi yang jelas terima kasih sudah hadir dan memberikan sedikit kejelasan ke pemirsa Mata Najwa yang menyaksikan malam ini. Terima kasih Pak Menteri. Bang Arsu. Bang Nasir. Terima kasih Pak Laude. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan. Prof. Tuti. Terima kasih sudah datang. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Tanpa pandang bulu. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku. Lawan korupsi biasa gini kita. Lawan korupsi, L. Menyala dalam hayatku, buka padamu, buka padaku, saling lebu, menghalau awan menduk ke manusiaan itu. Seperti terang pagi, rekakan harapan, nepis kabut gelap. Terima kasih sudah menonton. 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 Terima kasih sudah menonton.